Intro Terima kasih Anda masih menyaksikan Insert Pagi Dan pemirsa pasti Anda pun sudah mendengar mengenai wacana untuk sekolah seharian bagi anak-anak kita Nah tentunya hal seperti ini mendatangkan banyak sekali pro dan kontra Tapi kayaknya lebih banyak kontranya ya pemirsa ya Dan ada beberapa artis yang juga turut memberikan pendapatnya Apakah ini merupakan suatu hal yang baik bagi sang anak Atau justru jangan-jangan malah akan merugikan Yang membuat ia lelah, kekurangan kontak dengan orang tuanya dan seterusnya Nah untuk mengetahui seperti apa nih pendapat daripada para artis Yang juga mungkin bisa menjadi input buat kita ya Langsung saja kita lihat beritanya ini dia liputannya Pro kontra wacana sekolah sepanjang hari full day school Yang digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi Terus mendapat sambutan beragam dari masyarakat Umumnya masyarakat yang masih awam Keberatan dengan penerapan jam belajar yang hampir 12 jam untuk para siswa Menurut mantan rektor UMM itu Kementerian yang dipimpinnya memang tengah melakukan restorasi pendidikan dasar Dan menengah dari SD hingga SMP Termasuk pendidikan karakter Itulah sebabnya nanti semua sekolah dari SD sampai SMA akan menerapkan program full day school Siswa akan masuk sekolah jam 7.00 dan pulang pada jam 17.00 Dari Senin sampai Jumat sementara Sabtu dan Minggu libur Dengan sistem ini secara perlahan karakter anak akan terbangun Dan tidak menjadi negatif di luar sekolah ketika orang tua mereka belum pulang bekerja Saya ini kan pembantu presiden Dan harus melaksanakan visi presiden Dan program presiden itu tertuang di dalam nawacita Di dalam nawacita itu ada program pendidikan Nah di dalam program pendidikan itu ada amar atau perintah Yang menyatakan bahwa perlunya pendidikan karakter Dibekerti karakter dan terutama ditekankan pada level pendidikan dasar Melihat maraknya polemik yang berkembang dewasa ini Presenter Veneros menilai ide yang dilontarkan sang menteri baik Pola pendidikan dinilai seiring dengan kebutuhan Terlebih salah satu tujuannya untuk menekankan pergaulan negatif siswa di luar rumah Seraya menunggu orang tua pulang ke rumah usai mencari nafkah Kemarin sempat membaca itu di sosial media Ada berbagai opini tentang wacana dari Mendikbud yang baru Tapi setelah saya baca betul begitu ya Mendikbud ini kan memang latar belakang niatnya itu adalah Karena memikirkan bahwa zaman sekarang ini kebanyakan Apalagi di kota besar itu orang tua kan bekerja Orang tua bekerja sehingga anak-anak itu kalau di rumah Memang agak apa ya istilahnya kita sebagai orang tua memang sih Memang kadang suka bingung mereka kegiatannya apa ya Siapa yang nemenin kayak gitu Jadi istilahnya jadi sekolah pun ikut bukan cuma sekolah Tapi juga menjadi daycare juga Niatnya sih niatnya cukup kreatif ya Cukup kreatif artinya bisa melihat juga apa sih yang menjadi permasalahan Terutama untuk keluarga di kota besar Tapi memang ya ide ini kalau saran saya gitu Saran saya kalaupun memang sekolahnya sampai sore Harapannya sih bukan cuma sekolah aja Artinya belajar secara dengan metode yang selama ini ya Guru ngajar, murid dengerin, bikin PR, ulangan dan lain sebagainya Tapi kalau yang namanya 24 hari Eh 24 hari yang namanya sampai jam 5 sore Dan alas apa latar belakangnya adalah karena sebagai apa istilahnya Membantu orang tua juga menjaga anak alias separo day care Ya dipikirkan juga kebutuhan anak dari pagi sampai sore Artinya dia butuh istirahat Yang namanya istirahat itu kan bukan cuma istirahat kayak di sekolahan Anak-anak kan gak istirahat main Biasanya bukan istirahat main Tapi bener-bener istirahat Istirahat yang dia calm down Terus ya makannya bagaimana Terus sesuatu kegiatan yang bukan cuma memeras Apa ya Membuat mereka berpikir Yang tadi itu dengan metode pengajaran yang biasa Tapi bagaimana mereka juga menumbuhkan minat-minat lainnya Jadi itu aja sih saran dari saya Feni Ros berharap pihak sekolah dapat merespon dinamika pendidikan ini Dengan ikut mempersiapkan diri pelaksanaan sekolah sepanjang hari Dengan kata lain Sukses tidaknya pendidikan full day bergantung banyak pada prakteknya di lapangan Nah makanya Kalau dikatakan cukup kuat gak Itu dia Konsepnya dulu Sekolah and daycare Jangan sekolah sampai siang Sekolah sampai sore Tapi kan karena idenya adalah Karena orang tua suka bingung mau kegiatan Berarti kan itu adalah gabungan antara sekolah and daycare Jadi jangan semuanya Terus metode sekolah semua Yang istilahnya anak butuh istirahat sore Mereka butuh sesuatu yang lain Untuk mengembangkan minatnya yang lain Itu juga perlu diperhatikan Jadi tergantung ide bagus Aksionnya gimana Itu Kalau idenya sih saya bilang oke Sementara itu lontaran pendapat berbeda Diungkapkan oleh artis lainnya yaitu Sarwenda Saat dimintai komentarnya seputar wacana sekolah sepanjang hari Istri Ruben Onsu mengaku keberatan Alasannya selain akan menguras energi siswa Penderapannya belum tentu akan memberikan hasil sesuai yang diimpikan pendidik Lantaran itu ia meminta agar penerapan jam sekolah tetap seperti sekarang ini Gak tau ya Tapi kalau menurut aku personal Kalau misalnya full day kayaknya sedikit capek Takutnya berat anak-anaknya gitu Gak ada waktu Orang kerja aja gak ada yang full day Pasti ada libur sehari gitu Kalau bisa ya tetap ada liburnya gitu Dan jam kerja orang kan berbeda-beda Gimana itu nanti kalau misalnya memang waktu ayahnya atau bundanya bisa ketemunya jam segini Ternyata dia sekolah ntar Ada yang shift malam kan gak ada sekolah malam gitu loh Jadi ya kalau bisa ya tetap biasa aja lah Walau baru wacana program sekolah sepanjang hari nyatanya direspon begitu serius oleh masyarakat Mengingat kebijakan ini menyangkut kepentingan seluruh siswa sekolah Sepatutnya lah pihak mengambil kebijakan Harus benar-benar menakar kesiapan tiap sekolah agar program ini Tak hanya sebagai geberakan di awal-awal semata Walau baru wacana program sekolah sepanjang hari nyatanya direspon begitu serius oleh masyarakat Mengingat kebijakan ini menyangkut kepentingan seluruh siswa sekolah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!